Pihak SMA Negeri 21 Bandung menyerahkan permasalahan yang terjadi dengan travel ke pihak kepolisian, menyusul uang study tour ke Yogyakarta yang sedianya dilaksanakan pada 24, 25, dan 26 Mei 2023 dibawa kabur oleh tour leader dari travel GT. Hal itu diungkap wakase kesiswaan SMA Negeri 21 Bandung, Lilis Komaria. Ia enggan menjelaskan lebih detail permasalahan dengan travel yang telah dipercayainya itu, Lilis pun menegaskan ke-320 siswa yang hendak study tour ke Yogyakarta tetap akan berangkat, namun waktunya menjadi 14, 15, dan 16 Juni 2023. Tak hanya itu, study tour itu akan dihandal oleh alumni SMA Negeri 21, disebutkan Lilis. Mereka sudah ada solusi dari permasalahan ini. Para siswa akan tetap berangkat namun setelah penilaian akhir tahun atau 3 hari sebelum pembagian rapor. Soal dana, biaya, aman. Siswa tidak perlu membayar lagi. Alumni SMA Negeri 21 Bandung yang akan mengurusnya. Karena mereka peduli dan mungkin juga alumni ada yang mempunyai travel, atau bagaimana yang jelas mereka peduli, ujar wakasek SMA Negeri 21 Bandung, Lilis Komaria. Demikian Muhammad Nandri Prilatama, Tribun Jabar. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!